Oh Kenapa bah? Aduh Sekebis boleh merajale lah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani apa kabar Nah sekarang Kingsbani Ambil alih lagi ya, gak ada host magang Host magang lagi Host magangnya lagi pegang kamera Jadi sekarang Waktunya Konten yang lebih sulit Karena kemarin kontennya Ece-ece aja ya kan, biasa-biasa aja Jadi Kingsbani serahkan sama host magang Sekarang Kingsbani mau Memberikan informasi tentang Sekebis, karena kebetulan, bukan kebetulan Ya kebetulan Si abahnya kena sekebis Bisa teman-teman liat nih Kupingnya liat, menerawing begini Aduh kasihan sekali Kenapa bisa kejadian seperti ini Ya pertama Kingsbani jujur aja nih ya Sibuk ya, makanya kemarin video Sampai Kingsbani diserahkan sama Host magang ya Jadi sekarang sudah mulai Ada kelenggangan waktu Nah Kingsbani akan Merawat lagi Sebetulnya dirawat juga kemarin Cuman gak terlalu intensif Makanya agak kena skebis seperti ini Nah mungkin ini konten sudah beberapa kali Berulang-ulang Kingsbani bikin Tapi masih banyak aja teman-teman yang Kurang paham dan bagaimana cara pengobatan Skebis tersebut ya Nah ini teman-teman Jadi seperti teman-teman ketahui Karena sudah seperti ini ya Kingsbani mau menggunakan obat suntik Obat suntiknya Wormectin Jadi obat Wormectin ini Bagus di kombinasikan dengan obat oles Obat olesnya itu skebiswins Nah teman-teman mau beli 2 obatnya dimana Teman-teman bisa beli di Kingsbani Rabbit Store ya Ada linknya di deskripsi Yang memerlukan peralatan Memerlukan obat-obatan dan vitamin klinci Serta aksesoris lainnya Terkait dengan klinci jangan lupa Atau yah belinya dimana Di Kingsbani Rabbit Store Jangan lupa di Whatsapp saja Di DM atau langsung mampir ke Lapak Tokopedia Kingsbani Disana masih ada promo gratis ongkir Dan bisa COD juga Ya gitu teman-teman ya Selama promo masih tersedia di Tokopedia tentunya Kemudian kalo teman-teman gak bisa nyuntik kok abang Kalo misalnya susah nyuntiknya Kelicinya kegurung-gurungan gitu kan Suka ngereho Udah bisa pake obat Kepromecoral Nah Kepromecoral ini Tinggal diteteskan aja ke mulutnya Tapi yang namanya tetes Ya kan Khasiatnya sama gak abang? Sama Cuman Lebih cepat yang suntik Jujur aja Semuanya lebih cepat yang suntik Tapi Kalo teman-teman kombinasikan dengan Skebimeds ya Nah Skebimeds ala Kingsbani ini Jadi Suka promocoral dengan Skebimeds ini sangat ampuh teman-teman Sama Juga dengan Ini dengan ini Jadi Mana yang lebih bagus bang? Sama aja ya Cuman kalo Kingsbani lebih milih ini Karena Biar pengobatannya tidak terlalu lama gitu Jadi kalo Ini Pengobatannya harus sering Jadi Setiap pagi atau setiap sore teman-teman harus kasih ya Nah Tapi kalo ini Cukup sekali suntik selama 4 hari 4 hari sekali Kalo belum sembuh Suntik lagi 4 hari lagi Belum suntik Belum sembuh Suntik lagi Pokoknya Sebenernya di video sebelumnya pernah bilang 3 hari ya Ada 4 hari Ada yang seminggu Tergantung dari kondisi kliniknya Kalo kondisinya sudah seperti sinaruto ya Sudah rawing-rawing begini Ya kita 4 hari lah 4 hari 3 hari bisa Jangan setiap hari ya Kalo setiap hari nanti Bisa main go Nah Gunakan Ini Ini yang Baru ya Ini kayaknya Gininya gak baru ini Bekas ini Oh enggak lah Enggak baru-baru Jarumnya baru ya Kita suntik Ini Lihat teman-teman Dosisnya berapa bang Dosisnya kalo kisbani pakenya 0,2 ml Jadi kalo teman-teman baca disininya Disininya itu 0,02 ml Yang bener yang mana bang Dua-duanya bener mungkin ya Tapi kalo kisbani pakenya 0,2 Kenapa? Karena pengalaman Kalo pake 0,02 Itu gak ada yang sembuh kliniknya Coba deh teman-teman praktek ya Nah ini teman-teman Ini kisbani juga bukan Bukan asal-asalan dapat dari Ngarang gitu Bukan Tapi berdasarkan pengalaman dari Teman-teman sahabat kisbani yang lain juga Dari senior-senior kisbani Kisbani nanya Berapa banyak ini dosisnya 0,2 Jadi yang paling pas memang 0,2 teman-teman 0,2 itu memang udah paling pas lah Dosis untuk klinci ya Nah ini bisa gak bang digunakan untuk kucing Untuk dogi gitu Untuk monyet Bisa Untuk pig juga bisa sebetulnya Tapi dosisnya berbeda Ya Berapa dosisnya bang Kalo untuk cat Untuk dogi Ya gak tau Kingsbani bukan ahli kucing Bukan ahli dogi Tapi Kingsbani Ahli klinci ya Ingat klinci Ingat Kingsbani Gitu teman-teman ya Ini kalo ada yang gelembung-gelembung gini Harus dipencet Disintrek-sintrek dulu ya Biar gelembungnya naik ke atas Oke Nah kita tenangkan dulu Tapi karena si naruto nisi abah sudah tenang Jadi Kingsbani sudah bisa langsung eksekusi ya Sudah bisa langsung suntik kepada dia Oke teman-teman Suntiknya seperti biasa Kalo teman-teman yang sering memperhatikan Kingsbani di channel-channel itu Yaitu di tangkuk Kalo Kingsbani suka nyuntiknya disini di tangkuk Di atas daging, di bawah kulit Ya Gimana itu bang? Ya pake peeling aja lah Pake peeling aja Di bawah kulit, di atas daging Jadi Sini deketin Kamera Mimin nih gimana Dijemel aja di jemel nih Kan kerasa nih kulitnya Kulitnya kerasa di jemel Di jemel teh bahasanya apa sih di jemel Nah terus kemudian Ini jarumnya Ini ada yang sopaknya sebelah sini Kita masukin aja Bismillah Tojos Nah masuk Langsung Langsung Cus Oke Nah Baru Itu tandanya Obatnya masuk Ya Nah sabah Insya Allah Nanti Updatenya sama Mimin Ya Sama Wasmagang Ya Untuk di update setelah 4 hari Dilihat nanti si Naruto gimana Perubahannya Oh iya belum selesai Biar lebih cepat pengobatannya Jangan lupa Pakai Scabby Pake Scabby Mids Ya Belinya di mana? Di Kings Bunny Rabbit store Pakainya gimana bang? Tinggal ini tetes-tetes aja Pegang Kupingnya Nih Yang disini Lihat Ini ada kerak-kerak putihnya Tetesin aja Eh Toh diem Tuh diem Tuh diem Jangan malu-maluin Kings Bunny Nih Tetesin aja nih Ke Yang ininya Ya Yih Serberapa banyak bang? Secukupnya aja Temen-temen Ya secukupnya aja nih Tetesin kayak gini Ini memang Kayaknya agak perih kayaknya ya Kayaknya Agak kurang suka nih Kalau kelinci dikasih ini Tapi ya mau gimana lagi Namanya juga obat ya kan? Ini temen-temen lihat Kasih aja disininya nih Yang kering-keringnya itu Diolesin aja Terutama yang Nempel ke kulitnya Jadi antara kulit Dengan yang Keringnya itu Tetesin juga temen-temen Sini juga ada nih Belakangnya juga nih tuh Aduh Kacau-kacau-kacau Lihat nih temen-temen Ya Perih dia kayaknya Tapi ya gak mau kemana lagi ya Biar sembuh toh Bah 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 Diem bah Diem bah Diem bah Diem bah Diem bah Diem bah Sedikit lagi sedikit lagi Sedikit lagi sedikit lagi Sabar ya Bah 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 Diem bah Nah Nanti Ininya kena bulu-bulu bang Ya gak apa-apa Nanti kena bulu ini Nanti dia bersihkan sendiri Gak usah di grooming ya temen-temen Jadi kalau kulinci Lagi sakit seperti ini Gak perlu kita Banyak grooming Gak perlu kita Banyak sisir Gak perlu kita apa-apain lah Pokoknya Sembuhkan dulu sekebisnya Nanti setelah sibuk Baru insya Allah Bisa di grooming Ya Nah ini nanti di update lagi Di hari keempat Di hari keempat Nanti Dilihat lagi Tapi biasanya sih Ini kapan bang Rontoknya Ini biasanya rontok Nanti sore kadang-kadang Kalau misalkan Kayak gini Nanti sore atau besok Udah rontok Berkat obat ini Scabby meat Wah copot Ini jangan copot Brand Kings Bunny Ya tidak Jadi yang asli dimana bang Nah yang asli itu di Kings Bunny Rabbit Store Ada bang obat lain Di tempat lain Merek lain Ya itu bang gak tau Jangan nanya ke Kings Bunny Kalau teman-teman Mau nanya ke Kings Bunny Pakainya obat yang di Kings Bunny Rabbit Store ya Belinya Kepromec di Kings Bunny Beli Wormectin di Kings Bunny Beli Scabby meat Di Kings Bunny Insya Allah Terjamin keasliannya Kalau di tempat lain Jangan tau Jangan nanya Kings Bunny Itu aja teman-teman Jangan lupa like, komen, dan share video ini Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sembuh kamu ya Sembuh ya bah